Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan saya Usman Dalam channel Usman Ogi Baiklah di kesempatan yang baik ini Kami kembali akan berbagi informasi terbaru Seputar rekrutmen P3K Guru Terkhusus terkait untuk Informasi pemberkasan Atau penetapan P3K Guru Bagi rekan-rekan yang lulus Di seleksi kompetensi tahap 2 Oleh karena itu silahkan simak video yang selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan Yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar siap kami mengupdate Info-info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru di tahun 2022 Itu teman-teman yang pertama kali Mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih Langsung saja terkait dengan informasi Yang akan kami sampaikan disini Ini kami mendapatkan info terbaru Terkait dengan pemberkasan Untuk seleksi P3K tahap 2 Teman-teman Dan ini adalah info resmi Langsung kami dapatkan Dari salah satu BKPSDM Yaitu di Kepulauan Riau Mana disini di website resmi Daerah tersebut atau daerah Kepri Provinsi Kepri Itu mengumumkan terkait dengan Hasil seleksi kompetensi dan usul Penetapan nomor induk Pengadaan P3K tahap 2 Di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Dan ini di posting Atau diberitakan 7 Januari 2022 Dan disini juga ada surat Terkait dengan pengumuman tersebut Dan sebelumnya juga kami infokan Itu daerah yang sudah juga Menyampaikan pengumuman Terkait dengan seleksi kompetensi 2 Yaitu di Kabupaten Sijunjung Ya teman-teman Yang sudah kami posting juga sebelumnya Dan ini yang kedua Yaitu dari Provinsi Kepulauan Riau Nah ini adalah surat Atau pengumumannya teman-teman Terkait dengan Untuk hasil seleksi kompetensi Dan usul penetapan nomor induk Pegadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Guru tahap 2 Di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Dan kita baca langsung saja Teman-teman terkait dengan Isi dari surat pengumuman tersebut Dan bagi rekan-rekan sekalian Di daerahnya Jadi silakan cek secara berkala Terus teman-teman Untuk mengenai Usulan penetapan nomor induk Pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Di website instansi masing-masing daerah Nah disini dijelaskan Berdasarkan surat kepala Badan kepegawai negara Nomor 626.1 Garing B Srip KS 04.03 Garing SD Garing K Garing 2022 Tertanggal 6 Januari 2022 Dimana perihal penyampaian Hasil seleksi kompetensi 2 CPPPPK Guru tahun 2021 Dengan ini disampaikan Hal-hal sebagai berikut Yang pertama Dimana peserta seleksi Kompetensi pengadaan Pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Guru tahap 2 Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Yang dinyatakan lulus Dan memenuhi nilai ambang batas Berdasarkan peraturan Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 Dimana disini Ditetapkan Atau Diinfokan Itu nanti ada terlampir Tentunya Yang sudah lulus ya teman-teman Kemudian yang kedua Pelamar yang dinyatakan lulus Agar mengisi Daftar rewet hidup DRH Serta menyampaikan Kelengkapan data Secara elektronik Melalui akun SSCSN Masing-masing peserta Nah mengenai pengisian DRH ini Nanti kita akan cek juga Secara langsung Mengenai apakah Sudah muncul Menu untuk pengisian Daftar rewet hidup Untuk bagi rekan-rekan Yang di tahap 2 Kita akan cek nanti teman-teman Kita baca dulu Suratnya disini Yang ketiga disini Pelamar yang dinyatakan lulus Itu melengkapi dokumen Usul penatapan nomor induk P3K Yang harus diunggah Oleh pelamar Sebagai berikut Dan ini tentunya Sudah sering kami sampaikan Terkait dengan Berkas-berkas Yang harus teman-teman Unggah tentunya Saat pengisian DRH nanti Mulai dari Kopipas foto terbaru Pakaian formal Dengan latar belakang Berwarna merah Surat lamar yang diketik Dengan font arial Nah disini Beda lagi teman-teman Untuk di Capri Itu dijelaskan secara detail Tekan-teman Dengan jadis huruf Yang digunakan Kemudian di tangan-tangannya asli Di atas matre 10 ribu Ya sebanyak satu rangkai Yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau Kemudian ketiga Ijazah asli Transkip nilai Berdaftar rewet hidup DRH Yang telah ditangani Oleh bersangkutan Dan bermatre 10 ribu Surat keterangan bukti Pengalaman kerja Yang telah digalisir Oleh pejabat yang berwenang Kemudian juga ada Surat pernyataan 5 poin Yang ditangani oleh Bersangkutan dan bermatre Kemudian SKCK Surat keterangan Saya hajas mandi dan olhani Kemudian surat keterangan Tidak mengkonsumsi Atau menggunakan narkoba Jadi teman-teman Setiap daerah Itu pasti akan mengumumkan Terkait dengan Berkas-berkas Ataupun dokumen Yang harus teman-teman Persiapkan untuk Penetapan P3K ini Nah di poin 4 ini Teman-teman kita baca lagi Pengumuman khas seleksi Kompetensi dan usul Penetapan nomor induk Pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja guru Di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Itu dapat diakses Melalui portal Provinsi Kepulauan Riau Di Kepriprop.go.id Dan BKPSDM.Kepriprop.go.id Untuk di Kepri Kemudian yang kelima Di sini kita lihat Untuk jadwalnya Pelamar yang nyatakan lulus Agar mengisi daftar Lewat hidup DRH Serta menyampaikan Kelengkapan dokumen Secara elektronik Melalui SSCISNBKN.go.id Yang dibuka mulai 24 Desember 2021 Sampai dengan 10 Januari 2022 Melalui akun SSCISN Masing-masing peserta Nah ini teman-teman Mungkin menjadi pertanyaan Rekan-rekan sekalian Apakah tahap 2 juga Sesuai dengan Waktu yang sudah ditetapkan Yaitu dari tanggal 24 Desember Sampai dengan 10 Januari 2022 Dan di sini kita cek Secara langsung Dan login ke Akun salah satu akun peserta Yang dinyatakan lulus P3K tahap 2 Nah di bagian sini teman-teman Itu belum muncul Terkait dengan Untuk pengisian Daftar riwayat hidup Dan biasanya Kalau seandainya Sudah muncul Tampilan seperti ini Teman-teman Itu sudah ada Tampilan Ini contoh dari Tahap 1 yang lalu Untuk pengisian Daftar riwayat hidup Maka teman-teman Itu baru bisa Melakukan pengisian Daftar riwayat hidup Di akunnya Masing-masing Namun setelah kami cek Di sini Bahasa satu peserta Yang lulus itu Sampai saat ini Untuk P3K 2 Itu belum muncul Jadi teman-teman Dengan adanya Pengumuman ini Tentunya Itu Sebagai langkah awal Bagi rekan-rekan sekalian Sebaiknya Mempersiapkan Berkas-berkas Ataupun dokumen-dokumen Dalam bentuk Yang sudah di-scan Maupun yang sudah Di-fotocopy Ataupun yang minta Di-legalisir Silahkan di-legalisir Untuk persiapan Nanti kalau seandainya Sudah keluar Jadwal secara resmi Untuk pengisian Daftar riwayat hidup Bagi rekan-rekan Yang lulus Di P3K tahap 2 Karena di sini Di poin 5 Juga dijelaskan Di poin 6 Bahan jadwal Terkait penyampaian Kelengkapan dokumen Pengadaan pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja Guru tahap 2 Secara elektronik Akan di-informasikan Lebih lanjut Melalui portal Capriprop.go.id Dan BKPSDM.capriprop.go.id Jadi ini di website Instansi Masing-masing Itu pasti nanti Akan di-infokan Lebih lanjut Terkait mungkin Adanya nanti Jadwal terbaru Bagi P3K Guru tahap 2 Karena di sini Di poin nomor 6 Ini juga dijelaskan Jika ada perubahan jadwal Terkait penyampaian Kelengkapan dokumen Pegadaan pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja Tahap 2 Itu nanti Akan di-infokan Lebih lanjut Dan ini adalah Pengumuman Dari Capri Teman-teman Yaitu Geberung Kepelan Riau Yang ditandatangani 7 Januari 2022 Nah itu Informasi terkait Untuk pemberkasan Atau penetapan P3K Guru Tahap 2 Yang terbaru Kami dapat Dan untuk Sebagai persiapan Bagi rekan-rekan guru honor Sekalian yang sudah lulus Silahkan saja Teman-teman Download Juknis ya Juknis pengisian DRH Untuk nantinya Kalau seandainya Sudah Muncul Di akun masing-masing Untuk pengisian DRH Jadi teman-teman Setelah membaca Mempelajari Terkait dengan Petunjuk teknik Untuk pengisian DRH ini Teman-teman Tidak Merasa ragu lagi Atau tidak Kesusahan Saat pengisian nanti Karena ada beberapa Poin yang harus diisi Pada saat pengisian DRH Seperti Data perorongan Pendidikan Pekerjaan Keluarga Organisasi Dokumen Dan lain sebagainya Dan sebagai pengalaman Bisa saja teman-teman Juga bertanya kepada Rekan-rekan Yang sudah lulus Di tahap 1 Dan sudah melakukan Pemberkasan Silahkan saja Teman-teman Ditanya terkait dengan Bank pun berkas Maupun apa saja Yang harus dipersiapkan Untuk penetapan NIP P3K Bagi rekan-rekan Yang sudah lulus Di tahap 1 Karena itu Merupakan Hal yang bagus Harus teman-teman Lakukan Agar nanti Ketika surat Yaitu Ataupun nanti Jadwal Untuk pengisian Daptar di tahap 2 Sudah keluar Teman-teman Langsung Bisa mengisi Maupun mempersiapkan Segala sesuatu Yang berhubung Untuk penyelesaian Penetapan NIP P3K Dan ini adalah Surat Untuk P3K Sebelumnya Yang terkait dengan Penyelesaian Penetapan NIP P3K Tahun 2021 Cara elektronik Untuk yang tahap 1 Yang dikeluarkan oleh BKN Sebelumnya Oke itu informasi Yang dapat kami bagikan Semoga informasi ini Bermanfaat Sekali lagi Silahkan bantu Share Comment Dan like Videonya Jika teman-teman Merasa Informasi ini Sangat bermanfaat Bagi orang banyak Dan Sekian dari semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa